selamat pagi anak-anakku semuanya bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini alhamdulillah luar biasa allahu akbar yes 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 ya berjumpa lagi dengan buli ya bu guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah baiklah kita akan belajar bersama-sama sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai ilah hadiratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli albayitil kiram wa ilah hadiratin syih Abdul Qadir al-Jailani wa ilah hadiratin syih Hasim As'ari wa ilah mu'asati tarbiyati islami ya kebansari wa ilah asati dhina wa talamidhina wa walidhina lahumul fatiha a'udu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina syiratil mustaqim syiratil ladhina an'amta alayhim wa yiril ma'udubi alayhim waladhalin Rabbi ya'afir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah wa bil islami dhina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilmah wa rzuqni fahmah wa ja'alani minasualihin amin Alhamdulillah anak-anak kita sudah berdoa sekarang kita salawat nariya ya anak-anak ya bersama-sama Allahumma su'ali su'alatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladhi tanhalubihi al-uqadu wa tangfariju bihi al-kurabu wa tuqadabihi al-hawaiju wa tunalu bi roho ibu wa husnul hawatimi wa yustaz kolamamu biwadjihil karim wa ala alihi wa su'ahbihi fi kulli lamhadi wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillak hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah pelajaran tujuh ya di semester dua ini yaitu sifat Allah yaitu sifat Allah ar-rohman dan ar-rohim kita baca bersama-sama terlebih dahulu Allah mempunyai nama-nama yang baik nama-nama yang baik disebut asma'ul husna nama-nama yang baik bagi Allah ada 99 asma'ul husna menunjukkan kasih sayang yang luar biasa bagi seluruh mahluknya kalian masih ingat ya anak-anak dulu di semester satu kita sudah pernah belajar tentang asma'ul husna yaitu nama-nama baik Allah jumlahnya ada berapa 99 disini kita akan belajar sifat Allah ar-rohman dan ar-rohim apa saja yang kita pelajari hari ini makna dari ar-rohman makna dari ar-rohim dan hikmah meneladani ar-rohman dan ar-rohim kita belajar makna ar-rohman ar-rohman artinya maha pengasih nama Allah ar-rohman selalu diucapkan ketika kita membaca kalimat basmala Allah adalah zat yang maha pengasih Allah memiliki kasih sayang yang luas untuk seluruh mahluknya manusia yang beriman atau yang ingkar binatang di darat atau di laut dan tanaman yang tumbuh sumur semuanya diberi kasih sayang Allah Allah mencukupi kebutuhan dan memberi nikmat kepada semua mahluknya yang anak-anak arti ar-rohman maha pengasih kita harus meneladani sifat ar-rohman dengan cara menjadi orang yang selalu mengasihi sesama mahluk ciptaan Allah dan disini ada contohnya apa saja yang pertama menjadi orang yang dermawan dan gemar bersedekah yang kedua mengasihi anak yatim yang ketiga membantu teman yang kesusahan keempat menghormati umat agama lain dalam beribadah yang kelima menyayangi hewan dan tumbuhan yaitu meneladani sifat ar-rohman disini makna dari ar-rohim masih ingat ya ar-rohim itu artinya apa yuk kita baca bersama-sama dulu Hani sangat menyayangi kedua orang tuanya ia patuh dan berbakti kepada mereka ia selalu mengerjakan perintah orang tua cita-cita Hani ingin membahagiakan kedua orang tuanya sifat Hani mencerminkan keteladanan terhadap sifat Allah ar-rohman sifat ar-rohman berarti maha penyayang Allah sayang sangat sayang kepada orang-orang yang taat dan beriman kepadanya diingat-ingat lagi anak-anak ar-rohim artinya apa maha penyayang disini kita harus meneladani sifat Allah ar-rohim di kehidupan sehari-hari dengan cara sebagai berikut yang pertama menyayangi keluarga, teman, dan saudara yang kedua menyemuk saudara yang sakit yang ketiga menghibur teman yang bersegi yang keempat merawat hewan dan tumbuhan dengan baik yang kelima sayang terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ya diingat-ingat kalau membuang sampah di tempat sampah yaitu cara meneladani sifat Allah ar-rohim disini hikmahnya apa saja hikmah meneladani sifat ar-rohman yang pertama hati menjadi tenang tercipta kerugunan antar teman hidup lebih bermanfaat saling mengasihi satu sama lain saling tolong menolong dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala dan ribu dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hikmah meneladani sifat ar-rohman selanjutnya hikmah meneladani sifat ar-rohim apa saja yang pertama menambah rasa syukur kita kepada Allah yang kedua menambah ketaatan kepada Allah ketiga menjalin persatuan umat Islam keempat mempererat tali silaturahmi yang kelima menambah rasa sayang kepada keluarga teman dan kerapat itu tadi pelajaran tentang sifat Allah hari ini kita sudah belajar apa saja makna dari ar-rohman makna dari ar-rohim dan hikmah meneladani sifat ar-rohman dan ar-rohim ya anak-anak belajar bersama orang tua ya latihan terus membacanya sekian dulu pelajaran akhidat akhlak hari ini sebelum buku ruah akhiri kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu jangan diangkat tundukkan kepala kocamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asur inna linsan lafi husar illa الذina amanu wa'amilu assalihati watawasawu bilhaq watawasawu bilhsabar walhamdulillahirrahmanirrahim sekian pelajaran dari buku ru tetap semangat belajar di rumah jaga kesehatan ya anak-anak dan tetap berlatih membaca ya buku ruah akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh